Halo Dika, kami selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi, Doi ini partner kerja aku selama di Chiang Mai Dan tentu saja beberapa video ke depan Bakalan ada dia di vlog-vlog aku berikutnya ya Buat kalian yang mau cek profile Instagramnya Blidwi Aku taruh di description box di bawah ya Nah lanjut Beberapa penumpang ada yang mau dicemongin Tapi kalau gak mau juga gak apa-apa kok Katanya si Songkran Festival ini Salah satu hari raya yang paling besar yang ada di Thailand Dan coba lihat tuh Banyak penumpang yang excited banget Buat ngoret-ngoretin mukanya sendiri Dan ada adik kecil ini yang gangguin aku terus Ihh Gemes Next, sampai di airportnya Bangkok Aku transit sekitar 2 jam Dan lanjut flight ke Chiang Mai Nah, dari airport Chiang Mai Aku naik taksi bandara untuk ke hotel Dan selama otw ke hotel Sepanjang perjalanan Banyak banget yang nyiram-nyiram air di sepanjang jalan Dari yang cuma pake pistol air Sampai yang pake ember coy Tapi kayaknya semua orang having fun Dan mereka memang udah prepare untuk Songkran Festival ini temen-temen Oke, kita langsung lanjut ke malamnya aja ya Halo semuanya Oh iya, sorry banget temen-temen Audio clip onnya ternyata error Dan aku baru sadar pas proses editing Jadi mungkin suaranya bakalan agak berisik ya Semoga kalian masih bisa denger suara aku Balik lagi di channel aku Dan sekarang ini udah malem temen-temen Sorry banget vlognya keputus tadi siang Aku udah mau keluar jalan-jalan Mumpung waktunya masih kosong Jadi aku mau cari makanan Karena udah mulai lapar Jadi aku disini tuh tanggal 14 Tapi aku bukan jalan-jalan ya temen-temen Jadi disini tuh aku ada kerjaan Tanggal 14 sampai tanggal 20 Nah tanggal 14 ini itu masih dalam Masa perayaan Apa sih namanya? Songkran Festival Nah Songkran Festival ini Itu loh yang festival yang Pake air itu loh Yang tembak-tembakan sama yang Siram-siram pake air gitu lah pokoknya Jadi aku disini tuh Stay di Kayak masih di daerah tengah kotanya gitu sih temen-temen Tapi aku juga gak paham daerah Chiang Mai Tapi kayaknya masih di tengah kota Soalnya ini keluar sedikit itu udah jalan protokol Waktu di videoku yang kemarin yang ini Aku kan sempet nge-review salah satu tempat makan Thai Cuisine yang ada di Bali temen-temen Mungkin aku bakal bandingin juga ya Makanan yang waktu aku review itu sama Makanan yang bener-bener asli Bali yang aku makan sekarang Wits Dan akhirnya aku kena seprot untuk pertama kalinya Oh my god Waktunya disiram air Aku kirain malem-malem gini udah selesai loh Songkran Festivalnya Ternyata masih ada yang nginam air Ini kayaknya udah mau mulai siram-siram air temen-temen Ini daerahnya tempatnya rame banget Jadi aku kayaknya bakal Kalo memang gak memungkinkan Kayaknya aku bakal matiin dulu kameranya ya Nanti kalo misalkan udah mulai memungkinkan lagi Aku bakal nyalain lagi kameranya Supaya kalian bisa lihat situasi dan suasananya Songkran Festival hari kedua itu Di Thailand kayak gimana oke Dari sekilas pengawatan aku Chiang Mai ini kotanya cukup padat ya Trafiknya juga cukup macet Apa mungkin cuma karena Songkran Festival ini Atau gimana aku juga kurang paham Nah sekarang ini aku lagi jalan ke salah satu mall yang deket sama hotel tempat aku stay Namanya Maya Mall Dari luar sih kayaknya mallnya cukup gede ya Dan salah satu hal yang bikin aku tertarik buat kesini Karena dari luar itu rame banget Karena di depan mallnya lagi ada konser gitu loh Tapi berhubung yang ngisi acaranya kayak artis lokal Thailand gitu Jadi ya gak ngerti dong dong isi apa Lanjut masuk ke mallnya Karena udah mulai lapar banget Jadi aku langsung cus ke food courtnya Yang ada di lantai 4 Buat nyari makanan Dan ternyata tempatnya lucu banget Jadi suasananya itu mirip kayak pasar temen-temen Padahal lokasinya itu ada di dalam mall Banyak banget mercan-mercan yang jual makanan khas Thailand disini Tapi gak semua disini makanannya halal ya Ada juga yang non halal Jadi buat temen-temen yang muslim Harus lebih selektif buat milih makanannya disini Oke Dari sekian banyak makanan Akhirnya aku nemu satu Yang bikin aku tertarik buat nyobain Nah yang ini nih Rice noodles with fish curry in coconut milk Dan aku pesen satu Jadi bikinnya itu simple banget Rice noodles aka bihun Disiram sama kuah kare yang udah disiapin di panci yang gede gitu That's it Gitu aja Simple banget kan Yaudah yuk Langsung aja kita cobain Halo temen-temen Disini aku udah sampe di food courtnya maya mall Dan disini aku mau makan Jadi disini konsepnya lucu banget ya Di dalam mall tapi kayak pasar Dan disini aku udah pesen satu menu Namanya Rice noodles with fish curry in coconut milk Udah Ini nonon Kenalin Ini namanya Dui Aku instagramnya taruh di bawah ya Aku instagramnya taruh di bawah ya Aku instagramnya taruh di bawah ya Ini sebenernya pak Tuker banget Tuker banget Tuker banget Tuker makan Tuker makan Kayak berminyak banget gitu loh temen-temen di bulu Tapi rasanya enak Tapi lumayan pedes ini Tuker banget Ini rasa curry nya kerasnya sih Waktu enak Tuker banget Aku udah adil makan terakhir ya Tuker banget Nah basonya Tapi kayaknya baso seafood deh ini Kecil-kecil kayak gini temen-temen Hasilnya mulanya dingin banget bak Jadi makan yang anggat-ankat kuah gini ada yang marah Terus ada rasa udangnya lebih enak Ini teman-teman, enak banget coy Udah mau abis tapi Nah, dihun yang tadi itu harganya 40 baht teman-teman Kurang lebih sekitar 18 ribuan aja Next, aku masih lapar dan lanjut cari makanan lagi Dan gak sengaja nemu ini Udah ngidam banget makan mango sticky rice dari lama Dan akhirnya kesampaian bisa makan langsung di Thailand Nah, setelah kita order sama ontinya langsung dibuatin Dan sebenernya ingredientsnya itu juga simple banget Jadi cuma ketan, mangga, santan, sama kacang yang aku gak tau ini kacang apa sih Tapi setelah aku kepoin, katanya ini namanya yellow mung bean Semacam healthy food gitu Rasanya sih gurih-gurih mirip kayak kacang hijau ya Tapi yang paling aku favorit yaitu mangganya itu loh Ukurannya jumbo banget Dan di Thailand ini, mangganya itu beda banget sama yang ada di Indonesia teman-teman Kalian bisa lihat disini, mangganya itu warnanya kuning Dan aku dapet mangganya itu utuh Satu buah, mantep banget kan Yuk langsung kita cobain Bon appetit Oke teman-teman, disini aku makan yang kedua Itu namanya mango sticky rice teman-teman Jadi kalau kalian ingat di episode video aku yang sebelumnya Itu aku sempet mau nyobain mango sticky rice-nya ketan susu cow Tapi kebetulan waktu aku mau nyobain Menunya lagi habis teman-teman Mungkin mangganya yang gak ada ya, aku juga gak tau Jadi aku pesen ketan yang lain gitu Nah disini akhirnya aku kesampaian buat nyobain mango sticky rice Dan ini kayaknya menarik banget Oke Jadi ini cuma ketan Kemudian buah mangga Tapi disini mangganya banyak banget ya teman-teman Jadi mangganya disini Kayak satu buah gitu Jadi dibelah jadi dua Dan langsung ditersi semuanya itu menarik secansu Enak banget Ini ketannya doang itu udah manis ya Ini ketannya doang manis Mungkin ketannya udah dikasih gula ya ini ya Jadi dia lebih manis Ini kun-kunnya apa sih Ini apa ya Kayak kacang apa sih kecil-kecil Enak sih tapi Kayak kerenyes-kerenyes gitu loh teksturnya Tapi ini enak banget sih selera Kalau makan jenis ini bisa terus juga piring kayaknya Bukan udah tinggal separuh Cuma liat nih Mango sticky rice-nya ini enak banget teman-teman Sumpah Kalau aku boleh kasih skor ya Aku bakal kasih 10 sih Ini parah yang enak banget Guys sorry banget Ini tiba-tiba tadi waktu syuting Kameraku mendadak error Memory cardnya dan gak bisa dinyalain lagi Ini aku syuting di handphone Mungkin vlognya sampai disini dulu Thank you banget udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Ada ibu-ibu lewat Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye FYI guys Kalian bisa naik sampai ke rooftopnya Maya Mall di lantai 6 Dan disana banyak banget kayak resto, pub, dan bar Dan yang keren kalian bisa menikmati view kota Chiang Mai dari ketinggian di malam hari Dan menurut aku ini keren abis Parah Oke that's it guys See you in the next vlog Bye bye